Amarah pedang bunga iblis jilid 3 Bab 5 leihen, Shan Yeu Zang Hua kembali ke Zui Li Uge Hari sudah sore Sore adalah saat di mana hati setiap orang merasa senang Setelah sibuk seharian, jika sudah sore, mereka yang ingin beristirahat bisa beristirahat Yang ingin pulang, mereka cepat-cepat pulang Beberapa orang berkumpul untuk menikmati matahari termenam atau minum secangkir Mereka saling bertukar cerita tentang apa yang sudah mereka lakukan selama sehari ini Para istri pun sibuk di dapur menyiapkan makanan yang lezat Memasak untuk makam malam yang disukai oleh suami mereka Kadang-kadang menyiapkan sebotol arak tua untuk suami mereka Anak-anak sudah mandi dan berganti dengan pakaian bersih Mereka duduk di depan meja makan untuk menikmati makanan lezat Sejak zaman dulu, sore adalah waktu untuk bersantai Gadis-gadis di Zui Li Uge sudah berdandan dengan cantik dan mengganti baju mereka dengan baju yang indah Wajah mereka selalu penuh dengan senyum dan tawa yang harus selalu mereka pasang Mereka sudah bersiap menyambut malam yang akan segera tiba Pemilik Zui Li Uge adalah Hua Menksue Hari ini dengan penampilan tidak biasa dia muncul di depan pintu Wajahnya penuh dengan kemarahan Gadis-gadis Zui Li Uge melihat nyonya mereka berdiri di ambang pintu Dengan wajah penuh kemarahan Mereka sudah tahu seseorang akan kena sial malam ini Orang yang kena kesialan ini pasti Zang Hua Musim semi Angin musim semi berhembus Angin musim semi lewat terdengar seperti suara angin yang dihasilkan oleh sabetan golok Dari jauh Zang Hua sudah melihat wajah Hua Menksue yang dipenuhi dengan amarah Dia ingin kabur tapi sudah tidak sempat Begitu Zang Hua bersiap akan membalikan badan, dia mendengar suara istimewa itu Suaranya sangat rendah tapi lembut Zang Hua, orang yang memanggilnya bukan Hua Menksue yang berdiri di depan pintu Tapi itu adalah suara Hua Yeuren yang baru pulang Cantik dan selalu membuat orang sayang kepadanya Dia adalah Hua Yeuren Begitu Zang Hua membalikan kepalanya Dia melihat rambut panjang Hua Yeuren tertiup angin dengan sepasang metu yang dalam seperti danau di sebuah gunung Zang Hua, apakah kau baru pulang? Suaranya lembut seperti orangnya, membuat orang mendengar merasa mabuk kepayang Hari sudah malam, jika sekarang tidak pulang, aku harus bermalam di hutan Jawab Zang Hua dengan suara yang terdengar tidak bersemangat Hua Yeuren melihat ke arah pintu dan berkata Apakah kau melihat di ambang pintu itu ada seseorang yang sedang berdiri Aku melihatnya, kata Zang Hua, orang yang seperti dia Aku pasti bisa melihatnya Ini adalah perkataan yang sangat jujur Perempuan seperti Hua Menksue sudah berusia 40 tahun Tapi tubuhnya masih langsing, kulitnya pun masih mulus Sangat jarang ditemukan perempuan seperti itu Wajah cantik, benar-benar sangat jarang dimiliki oleh perempuan lain Ditambah lagi dengan sikapnya, jangankan laki-laki Perempuan pun jika melihatnya akan merasa iri Zang Hua melihat ke arah pintu sebentar Melihat dengan care apapun akan sama saja Zang Hua tertawa dengan kecut Sekarang bisa menghindar pun nanti akan terkena amarahnya juga Coba kau taat kepada kemauannya Bukankah semua masalah akan beres sama saja? Jawab Zang Hua Sejak kecil dia tidak suka kepadaku Zang Hua melihat Hua Yeuren Kemudian dia berkata lagi Sama-sama anak angkat Mengapa perlakuan yang kita dapatkan begitu jauh berbeda? Hua Yeuren tidak bisa menjawab pertanyaan ini Karena dia tidak tahu mesti menjawab apa Hua Menksue berbuat begitu kepadanya Tidak ada orang yang bisa mengubahnya Karena itu untuk mengganti ketidakadilannya Bila Hua Yeuren memiliki makanan enak Dia akan menyisihkan sebagian untuk Zang Hua Jika ada seseorang yang membawa bedak dari kota besar Hua Yeuren pasti akan menyisihkan sedikit untuk Zang Hua Dan meletakkan bedak itu di kamar Zang Hua Zang Hua tahu betapa baiknya Hua Yeuren Tapi dia belum pernah mengucapkan terima kasih kepada Hua Yeuren Karena dia sangat sulit melakukan hal-hal seperti itu Zang Hua merasa berterima kasih cukup di dalam hatinya saja Tidak perlu diketahui oleh orang lain Yeuren, hari ini di rumah Nan Jun Wang telah terjadi sesuatu Penobatanmu menjadi ratu akan diundur Dan besok baru bisa dilaksanakan Hua Menksue sedang bicara kepada Hua Yeuren Sikapnya ramah dan baik Suaranya penuh dengan kasih sayang Beristirahatlah dulu Besok kita akan lebih sibuk lagi Baiklah, sesudah Hua Yeuren melewati Hua Menksue Yang berdiri di ambang pintu Dia sempat membalikan kepalanya untuk melihat Zang Hua Setelah itu dia langsung masuk Karena dia pun tidak bisa melakukan apa-apa Untuk menyelamatkan Zang Hua dari tangan Hua Menksue Musim semi seperti mengikuti langkah Hua Yeuren pergi Yang tertinggal bagi Zang Hua adalah musim dingin yang dingin sekaligus sedih Apakah kau tahu Ini hari apa wajah Hua Menksue seperti hujan salju di musim dingin Dingin dan juga pedih Zang Hua tahu bila dia menjawab atau tidak akan sama hasilnya Akibatnya sama seperti angin topan yang akan segera tiba Penobatan ini dilakukan lima tahun sekali Dengan bersusah payah akhirnya Yeuren bisa menjadi ratu bunga Hari ini adalah hari penobatannya Apakah kau sudah lupa Yeuren membutuhkan seorang pelayan? Apakah kau lupa apa saja yang harus kau lakukan suara Hua Menksue seperti angin ribut dan hujan yang masuk ke telinga Zang Hua? Kalian sama-sama perempuan, tapi kau lihat Yeuren, dia cantik, sepan dan penurut Bagaimana dengan dirimu tanya Hua Menksue, wajahmu biasa-biasa saja, kau seperti anak nakal Setiap hari kerjaanmu hanya bergaul dengan orang tidak benar Kalau begitu, aku pun orang tidak benar Baik Tian Yeu tiba-tiba muncul di belakang Zang Hua Oh, Tuan Muda Bai, sahut Hua Menksue, mana mungkin Tuan Muda adalah orang yang tidak benar Bukankah tadi kau mengatakan orang yang bersama-sama dengan Zang Hua adalah orang yang tidak benar Baik Tian Yeu tertawa Hari ini sejak pagi Nona Zang Hua selalu bersamaku Dia tertawa dan berkata lagi Aku tidak begitu hafal dengan jalan-jalan kota Jinan Karena itu aku meminta bantuan kepada Nona Zang Hua untuk membawaku jalan mengelilingi kota Jinan Tidak disangka aku malah dituduh menjadi orang tidak benar Ternyata Tuan Bai sejak pagi sudah jalan-jalan Aku kira Tuan Bai tidak puas dengan pelayanan penginapan kami Tidak seperti itu, jawab Baik Tian Yeu Jika Tuan Muda Bai ingin berjalan-jalan lagi tolong katakan kepada aku Biar aku yang menyiapkan seorang Nona cantik untuk membawa Tuan berjalan-jalan Itu sudah pasti, kata Baik Tian Yeu Hari ini Nona Zang Hua merasa lelah karena sudah menemaniku jalan-jalan Aku ingin menakarnya Apakah Nyonya akan menganggapku sebagai orang tidak benar? Tuan Muda, jangan bercanda OO2O mereka makan di tempat Baik Tian Yeu Biasa menjambu orang yaitu di ruangan yang dihiasi dengan bunga putih kecil Karena sekarang adalah saatnya musim bunga itu sehingga membuat ruangannya dipenuhi dengan harum bunga Zang Hua duduk di depan Baik Tian Yeu Yang juga duduk di antara bunga Teh yang disajikan adalah teh terbaik, araknya adalah arak buatan sui luge dengan menggunakan resep khusus Dengan resep rahasianya, cukup arak didekatkan ke hidung maka sudah tercium wanginya Malam baru saja tiba, angin malam mengetuk pintu dan jendela Pohon yang liu di luar sedang menari dengan lembut Zhang Hua hanya minum setengah cangkir arak Dia tidak berani minum arak itu sekaligus Dia paling tahu bagaimana kerasnya arak jui luge karena yang membuat arak itu adalah dia sendiri Sejak proses menanam bunga, merawat, memetik bunga hingga mengukusnya kemudian diambil sarinya Kemudian ditanam kembali ke dalam tanah Semua itu dia sendiri yang melakukannya Orang biasa hanya bisa minum satu gelas, dia bisa mabuk hingga dua hari Zhang Hua tidak berani minum arak seperti itu dalam sekali teguk hingga habis Dia meletakkan gelasnya Dengan sorot mata aneh dia melihat Bai Tian Yeu dan dia menatap cukup lama Awalnya Bai Tian Yeu tetap melanjutkan minum arak dengan sikap acuh Tapi lama-kelamaan dia merasa jengah juga Laki-laki manapun tidak akan tahan dengan sorot mata Zhang Hua seperti itu Kau sedang melihat apa Bai Tian Yeu tertawa dengan terpaksa Aku sedang melihatmu, melihatku dia bertanya Apakah aku terlihat seperti orang penyakitan aku tidak tahu Jawab Zhang Hua, karena tidak tahu Karena itu aku terus melihatmu Melihat apakah sebenarnya kau penyakitan kau adalah dewa penolongku Lanjut Zhang Hua sambil tertawa Bila aku adalah dewa penolongmu Mengapa kau melihatku seperti itu Anak tiga tahun pun akan tahu bahwa kau sedang berbohong Kata Zhang Hua, mengapa kau harus membantuku tadi Bai Tian Yeu tertawa Dia seperti pohon yang liu yang berada di luar Menurutmu mengapa aku melakukan ini Aku bukan tipe orang yang suka berkhayal Aku tidak akan berpikir kalau kau sudah cinta kepadaku Jawab Zhang Hua, kau melakukan semua ini karena apa tidak untuk apapun Hanya saja aku tidak suka melihat Hua Meng Sui bersikap seperti itu Jawab Dai Tian Yeu Apalagi kemarin siang kau memang bersamaku Hanya itu saja benar Bai Tian Yeu tertawa Apakah kau berharap aku mempunyai alasan lain bagaimana menurutmu Zhang Hua tertawa Tawanya terlihat gembira Suara tawanya seperti burung yang terbang di musim panas Sebotol arak sari bunga sudah masuk ke dalam perut mereka Di atas meja tersisa sebuah botol arak lagi Sayur yang berada di atas meja tidak ada yang memakannya lagi Zhang Hua mengangkat cangkirnya Kali ini satu teguk dalam satu gelas, wajahnya mulai memerah Memerah seperti wajah anak kecil yang baru berhenti menangis Dia tidak menangis, dia terus tertawa dan sekarang pun masih tertawa Dengan tertawa dia berkata kepada Bai Tian Yeu Pertama kali ketika kau datang ke Zui Liu Ge Aku melihatmu biasa-biasa saja Kata Zhang Hua Kau seperti orang kampung yang tiba-tiba menjadi orang kaya Oh ya sekarang aku tahu Kau melakukan semua ini karena mempunyai suatu tujuan Zhang Hua meneguk araknya dan berkata lagi Walaupun aku tidak tahu apa tujuanmu Tapi aku percaya uang yang kau gunakan setiap semin pasti akan ada gunanya Mengapa kau mempunyai pikiran seperti itu tadi siang Aku melihat bagaimana sikapmu Sikapku tadi siang Tanya Bai Tian Yeu Tadi siang aku seperti apa Sewaktu kau sedang mengobrol dengan Ren Piao Ling tentang pedang Kau seperti seorang persilat yang membawa pedang Tapi tidak menonjolkan diri Kemudian berkelana di dunia persilatan Oh ya tanggap Bai Tian Yeu Jika hari biasa aku seperti orang kaya yang tiba-tiba kaya Begitu kedua tipe ini sama sekali berbeda Bagaimana wajahmu yang sebenarnya sedangkan kau Kau seperti apa Bai Tian Yeu Tidak menjawab pertanyaan Zhang Hua Dan dia malah balik bertanya Apakah kau semacam orang yang selalu ingin bertanya kepada setiap orang Atau perempuan yang sudah melewati banyak kesulitan dan rintangan aku adalah gadis penanam bunga Jika ada orang yang ingin merawat bunga Dia harus turun memasuki dunia tanam menanam Seperti orang yang belajar pedang Jawab Zhang Hua Bila seseorang ingin belajar pedang Maka dia harus siap berkorban mati di bawah pedang Dan bila dia memang harus mati Dia pun tidak akan merasa menyesal Zhang Hua melihat Bai Tian Yeu Kemudian berkata lagi Apakah kau adalah pendekar yang selalu berkelana di dunia persilatan? Kau membunuh orang karena apa? Apakah karena uang? Ataukah hanya untuk kesenangan Zhang Hua tidak menunggu Bai Tian Yeu menjawab Dia berkata lagi Sewaktu seseorang tahu bahwa dia bisa menentukan orang ini terus hidup atau mati Apakah dia akan merasa senang Bai Tian Yeu tiba-tiba berdiri Dia berjalan menuju jendela Melihat tempat jauh Kemudian dia berkata Bagiku hal seperti ini bukan hal yang kusuka Suaranya seperti datang dari tempat jauh Tapi sayang, aku pun sama seperti orang-orang di dunia Sering melakukan hal yang tidak disukai Kau menghabiskan banyak uang Lalu kau mengajak Ren Piao Ling bertarung Semua tentu bukan kehendakmu benar Zhang Hua ikut berdiri Dia pun berjalan ke depan imdela lalu melihat ke tempat jauh Kemudian dia tanya Mengapa kau harus melakukan hal yang tidak kau sukai? Karena aku memang harus melakukan Bai Tian Yeu berbalik untuk melihatnya Karena aku harus melakukan semua ini Mengapa karena aku harus membuat Bai Tian Yeu terkenal di dunia persilatan Dengan serius dia berkata lagi Aku tidak mau margabai tenggelam di dunia persilatan Bai Tian Yeu kembali ke tempatnya Kemudian dia berkata Dia pernah jaya Dia tanya Zhang Hua Siapa Bai Tian Yeu tidak menjawab Hanya melihat Zhang Hua Kemudian setelah lama dia baru berkata Tadi siang Ren Piao Ling pernah bertanya kepadaku Apakah pedangku terdapat ukiran kata? Apakah kau masih ingat dengan tujuh kata itu? Aku ingat Zhang Hua berkata Ksiao Lu Yee Yee Eting Chon Yeu Apakah kau mengerti apa maksud dari ketujuh kata itu? Aku tidak tahu Jawab Zhang Hua Bukankah itu hanya sebuah puisi? Apakah masih ada arti lain? Ketujuh kata ini menceritakan kisah dua orang Siapakah kedua orang itu Bai Tian Yeu dan Chow Chon Yeu Bai Tian Yeu Chow Chon Yeu tanya Zhang Hua Siapakah mereka? Mengapa di pedangmu terukir tujuh kata ini? Sorot Meca Bai Tian Yeu melayang lagi ke suatu tempat misterius dan indah Dia seperti bahagia dan juga seperti sedih Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa Ada sebuah legenda misterius Katanya jika bulan terbit pasti akan ada tuyul yang keluar Ada tuyul pohon, tuyul batu giyok Hingga setan yang berada di bawah bumi atau siluman-siluman Mereka semua akan keluar Mereka keluar untuk menyerap energi bulan Jelas Bai Tian Yeu pelan-pelan Kadang-kadang mereka akan berubah menjadi manusia Dengan wajah yang berbeda-beda Mereka melakukan hal-hal yang tidak disangka oleh manusia Hal-hal ini kadang-kadang membuat orang merasa aneh Kadang-kadang membuat orang menjadi terharu Kadang membuat orang takut juga merasa senang Kadang-kadang dia bisa menolong orang dari jurang yang dalam Juga bisa mendorong orang jatuh ke jurang yang dalam Mereka bisa membuatmu mendapat harta dan kemuliaan di dunia ini Tapi juga bisa membuat semuanya hilang Walaupun tidak pernah ada orang yang melihat wajah mereka Tapi tidak ada seorang pun yang menyangkal bahwa mereka tidak berada lagi di dunia ini Bai Tian Yeu melihat Zhang Hua Kemudian dia berkata lagi Mereka adalah Baik Xiaolu dan Chow Chan Yeu Zhang Hua mendengar cerita yang begitu indah Misterius dan sedih Perasaan indah membuat orang menjadi mabuk Golok Baik Xiaolu berbentuk melengkung Golok melengkung seperti alis Chan Yeu Pedang Chan Yeu bermata lurus Pedang itu lurus seperti pohon cemara tua yang berada di pegunungan Golok adalah senjata pembunuh orang Golok melengkung Xiaolu pun memiliki kegunaan yang sama Bila cahaya melengkung golok itu lewat Maka bencana akan datang Siapapun tidak bisa menghindari bencana itu Karena tidak ada orang yang bisa menghindari cahaya melengkung ini Goloknya tidak bergerak dengan cepat Seperti pada saat kau melihat sinar bulan Setelah kau melihatnya Tanpa terasa cahaya itu sudah mendarat di tubuhmu Di langit hanya ada sebuah bulan Di bumi pun hanya ada sebuah golok melengkung Golok melengkung muncul di dunia Belum itu yang dia bawa adalah bencana Tapi terkadang membawa kesedihan atau nasib baik Cahaya pedang berkilau Menggores lingkaran lengan sangat aneh dan misterius Seperti bulan yang iri balik yang terlihat dari permukaan air Dan air beriak iri tiup oleh angin sepoy Tidak ada orang yang bisa melukiskan bayangan bulan yang terlihat misterius ini Karena setiap kali angin berhembus Maka bayangan tercermin di dalam air pun akan berubah Tiap kali berubah orang tidak bisa mengira-ngira bentuk aslinya Pedang can yeu berwarna hijau Hijau seperti hutan yang berada di kejauhan Hijau seperti air danau yang terpancar dari metuk kekasih Di atas punggung pedang masih ada sebaris huruf sangat kecil Yaitu ksiaolu yeie eting can yeu Golok melengkung seperti bulan ksiaolu pun ada sebaris huruf kecil Yaitu ksiaolu yeie eting can yeu Baitian yeu berkata pada dirinya sendiri Bulan bulat golok melengkung Zhang Hua terkejut Apakah itu adalah ketua perkumpulan setan terdahulu Bukankah golok itu adalah golok setan benar Jawab baik tian yeu Baik siaolu adalah ketua perkumpulan setan Chow Chan yeu adalah istri baik siaolu Kalau itu betul maka tidak akan terjadi hal menyedihkan Yang membuat orang-orang merasa menyesal Kata baik tian yeu Karena Chow Chan yeu Perkumpulan setan ini yang sedang berjaya Jatuh dan tidak bisa bangun kembali Apa yang terjadi di antara mereka Tanya Zhang Hua Apakah kau tidak pernah mendengar cerita tentang mereka Pernah jawab Zhang Hua Katanya Chow Chan yeu meninggalkan baik siaolu Kemudian perkumpulan ini dimusnahkan oleh tujuh perkumpulan Ketua perkumpulan setan baik siaolu pun menghilang Semenjak itu cerita tentang perkumpulan setan itu tidak terdengar lagi Benar, suara baik tian yeu terdengar sedih Tapi ekspresi wajahnya seperti tertawa Untuk ketujuh perkumpulan Hal ini membuat mereka menjadi sangat kelembira Karena mereka berhasil memusnahkan perkumpulan Dan ini adalah hal yang sangat membanggakan Aku rasa tidak mudah melakukan semua itu Kata Zhang Hua Dengan ilmu silat yang dimiliki baik siaolu Jangankan tujuh perkumpulan yang bergabung Semua pesilat tangguh yang ada di dunia Persilatan bergabung pun belum tentu bisa membunuhnya Kata Zhang Hua Jika bukan Chow Chan yeu meninggalkannya Baik siaolu tidak akan menghilang Perkumpulan setan itu pun tidak akan musnah Dia berkata lagi Mengapa Chow Chan yeu harus meninggalkan Baik siaolu Aku percaya ini adalah kunci dari semuanya Tiba-tiba Baik Tian yeu terdiam Sepasang matanya melihat ke gelas arak Sepertinya dia ingin menyelesaikan Pembicaraan tentang Baik siaolu dan Chow Chan yeu Tapi Zhang Hua bertanya lagi Pedang yang kau pegang pun terdapat tujuh kata Apakah pedang itu milik Chow Chan yeu benar Mengapa pedang itu bisa berada di tanganmu Zhang Hua ingin tahu Kau bermargabai Apakah kau mempunyai hubungan dengan Baik siaolu Baik Tian yeu melihat Zhang Hua Dia berkata Kelak kau pasti akan tahu cerita sebenarnya Dia menuang arak dan tertawa Hari ini cuaca tidak panas juga tidak dingin Udara seperti ini paling cocok untuk minum arak Jangan biarkan suasana tidak enak mengganggu saat kita minum malam musim semi Udara masih terasa dingin Apalagi di kuil tua di suatu pegunungan Angin milaun berhembus melalui lubang-lubang kecil Lur mudian masuk ke dalam kuil dan udara terasa dingin Dan juga membawa suara gembira dari orang-orang yang berada di tempat jauh Rentiaoling menarik baju depannya Ranting-ranting kayu membuat kobaran api semakin bertambah besar Kemudian dia mengambil botol arak lalu meminumnya Sinar bulan dari atap masuk ke dalam kuil dan jatuh dengan lembut di tanah Meterniaoling tumpuk tidak bersemangat dan warna abunya pun seperti sinar bulan yang bersinar dengan lembut Dia memejamkan matanya Tapi begitu matanya terpejam, tiba-tiba dia mengerutkan dahinya Karena dia mendengar ada suara langkah kaki orang yang datang ke kuil itu dan mencium wangi bunga melati yang tertiup oleh angin malam Kemudian dia membuka matanya dengan perlahan Begitu metel, terbuka dia melihat empat orang bose, orang luar negeri Mereka sedang menggotong sebuah kursi tidur yang panjang Mereka masuk ke dalam kuil Seorang perempuan yang terlihat sangat cantik sedang duduk miring di tempat itu Rambut panjangnya tergerai lembut seperti kabut, sepasang matanya bercahaya seperti bintang Bajunya terbuat dari berbahan sutra bukan katun Warna bajunya sangat meriah tapi sebelah bahunya terlihat Bau yang keluar itu tampak kulitnya yang putih bersih, licin seperti salju di musim semi Tangannya berkilat karena tangannya memegang gelas kristal yang berasal dari bose dan diisi penuh dengan arak yang enak Dia mencicipi seteguk anggur, kemudian dengan tawa seperti madu melihat ke arah Renpiaoling Kapan dan dimanakah selalu begitu rayol, kecuali putri Murong, tidak ada yang lain lagi Renpiaoling tertawa kecut juga menarik nafas Dia berkata, untuk apa kau datang kemari? Tempat ini tidak cocok untuk seorang tuan putri, Murong Gong Z.H.U bukan seorang putri raja Dia bermarga Murong dan bernama Gong Z.H.U, kau boleh datang kemari, maka aku pun boleh Murong Gong Z.H.U tampak marah, jika kau ingin datang kemari, tidak ada yang bisa menghalanginya Ini benar, karena di dunia persilatan belum ada orang yang ingin mengurusi hal-hal yang dialakukan Keluarga Murong terdiri dari sembilan adik dan kakak perempuan, semuanya mahir ilmu silat Murong Gong Z.H.U adalah anak ke sembilan Kedelapan kakaknya sudah menikah dan mereka menikah dengan pendekar-pendekar terkenal Siapa yang berani mengurusi apa yang dilakukan oleh orang seperti itu? Jika Murong Gong Z.H.U marah, bibirnya lebih manis dibanding tawanya Tapi Ren Piao Ling tidak mau melihatnya Benar, kau boleh datang ke sini, maka aku pun boleh pergi dari sini Kata Ren Piao Ling dengan acuh, jika aku ingin pergi tidak ada seorang pun yang bisa melarangnya Dia berdiri dan bersiap-siap akan pergi Putri seperti Dewi itu tiba-tiba seperti setan berteriak, tidak boleh Kau tidak boleh pergi Mengapa karena aku sengaja datang untuk mencarimu Untuk apa aku ada perlu maka aku mencarimu Perlu untuk apa menagih hutang Murong Gong Z.H.U tertawa ini Aku datang untuk menagih hutang Ren Piao Ling menarik nafas lagi Dia mengaku bahwa di dunia ini hal yang lebih penting daripada menagih hutang memang tidak banyak Memang aku telah berhutang padamu Tapi sekarang makan pun aku sudah tidak mempunyai uang Bagaimana bisa membayar hutang kepadamu? Dia tertawa Sepertinya kedatanganmu hari ini hanya sia-sia belaka Tawamu Rong Gong Z.H.U tampak lebih manis lagi Sebagian hutang tidak perlu dibayar dengan uang Oh ya Ren Piao Ling bertanya Jika tidak dengan dibayar dengan uang Lalu dengan apa? Katakan kepadaku Supaya aku bisa cepat melunasi semua hutangku kepadamu Murong Gong Z.H.U tertawa dengan manis dan seperti masih terbawa Bagaimu apa barang yang paling berharga Aku Ren Piao Ling melihat dirinya sendiri Barang yang paling berharga bagiku Mungkin adalah kepalaku Kecuali kepala mungkin pedang usang ini Kalau leihen adalah pedang usang Di dunia ini mungkin sudah tidak ada pedang lainnya lagi Murong Gong Z.H.U bisa tahu bahwa pedang yang dipegang oleh Ren Piao Ling adalah leihen Kau boleh membayar hutangmu dengan leihen Apakah kau menyuruhku membayar hutang dengan pedang ini? Aku tidak mempunyai tangan begitu terampil seperti tanganmu Untuk apa aku memiliki leihen dia tertawa Aku ingin kau menggunakan leihen untuk membunuh seseorang Siapa yang harus ku bunuh Z.H.U? Z.H.U. Ren Piao Ling sedikit kaget Dia telah bersalah apa kepadamu tidak ada Apakah dia mempunyai dendam kepadamu tidak ada Kau membencinya? Tidak Kalau begitu, mengapa kau ingin aku membunuhnya karena aku suka bila kau melakukannya Kau menyukainya Ren Piao Ling tampak lebih kaget lagi Karena kau suka maka kau menyuruhku membunuh orang benar sayangnya Kau suka, tapi aku tidak suka Kau tidak mau Ren Piao Ling mengangguk lalu duduk lagi Jangan lupa, kau berhutang kepadaku Hutang dibayar dengan uang Muronggong Z.H.U melihatnya kemudian berkata Katanya kau membunuh orang selalu demi seseorang Dan harga yang kau kenakan sangat tinggi sampai sekarang pun memang seperti itu Muronggong Z.H.U tertawa Tangannya tampak licin seperti giyok Melambai kepada seseorang Segera ada seorang bos membawa bungkusan putih yang dibungkus oleh kain Muronggong Z.H.U menerima bungkusan itu Dengan lembut dia meletakkannya di hadapan Ren Piao Ling Apa ini tanya Ren Piao Ling? Amas seharga 5.000 TL Apakah kau mengira hutangku kepadamu belum cukup banyak Jika sudah membunuh Zai Si Hutangmu dianggap lunas Dan 5.000 TL lemas ini akan menjadi milikmu Apakah uangmu terlalu banyak Ren Piao Ling melihatnya? Apakah kau sudah gila aku tidak mempunyai apapun Hanya mempunyai sedikit uang Kalau aku tidak mau menerimanya membunuh dia tidak akan ada ruginya Bujukmu ronggong Z.H.U Mengapa kau tidak ingin memilih 5.000 TL lemas ini? Ren Piao Ling menarik nafas dan mulai mengeluh Gadis itu baru berusia sekitar 18 sampai 19 tahun Melihat nyawa orang atau uang seperti tidak ada harganya sama sekali Jika bertemu dengan orang seperti itu Kita tidak bisa berbuat apa-apa Kecuali minum arak Apalagi yang bisa dilakukan Sayur dan arak sudah tersusun di atas meja Ada satu orang lagi yang duduk di atas Tapi orang-orang bose itu sama sekali tidak merasa letih Tetap berjalan malah hampir seperti berlari Ren Piao Ling sudah minum gelas araknya yang terakhir Dia menarik nafas dengan puas Lain kali jika ada yang bertanya kepadaku Bagaimana Kero minum arak yang paling memuaskan dan nikmat Aku pasti memberitahu kepada mereka Yaitu dengan Kero duduk di atas kursi seperti ranjang Kemudian minum arak Itu adalah suatu kenikmatan yang paling besar Muronggong Z.H.U tetap tertawa dengan manis Cahaya bulan begitu lembut Cahaya bintang tidak begitu jelas terasa Arak begitu enak Di sisinya ada seorang nona yang begitu cantik Apa yang akan dicari lagi? Mecemuronggong Z.H.U seperti cahaya bintang tampak tidak jelas Membuat hati Ren Piao Ling sudah mabuk ketayang Apakah Ren Piao Ling benar-benar sudah mabuk? Empat orang bose menggotong kursi yang berbentuk seperti ranjang Berjalan melewati hutan Angin malam berhembus lembut karena ada si cantik di kursi itu Rambut panjang muronggong Z.H.U menjadi berantakan karena tertiup angin Tapi itu tidak membuat kecantikannya berkurang Matanya memiliki daya tarik yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata Daya tarik yang membuat para laki-laki ingin memilikinya Tapi Ren Piao Ling tidak mempunyai pikiran seperti itu Dia hanya tersenyum melihat muronggong Z.H.U Dari kepala hingga kakinya Kemudian dari kakinya dia melihat hingga ke kepala gadis itu Membuat wajah nona muronggong Z.H.U memerah Dengan malu dia menundukkan kepalanya Ren Piao Ling minum secangkir arak lagi Kemudian dia berkata Jika aku memberitahu kepada orang-orang bahwa muronggong Z.H.U menggoda laki-laki dengan care seperti itu Aku bisa bertaruh untuk seratus orang Dan seratus sepuluh orang tidak akan mempercayainya Muronggong Z.H.U bisa juga merasa malu dan juga penuh dengan perasaan Wajahnya sangat merah Apakah karena tadi dia minum arak atau hatinya mulai tergoda? Ren Piao Ling sebenarnya ingin melihat lagi Melihat care apa yang akan digunakan oleh muronggong Z.H.U Tapi dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi Masih ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan Karena itu dia membuka mulut dan berkata Kesempatan ini dalam seribu tahun pun sulit didapatkan Jika dilewatkan begitu saja Ini benar-benar sangat disesalkan Sebenarnya aku ingin melihat lebih banyak lagi Kata Ren Piao Ling Tapi sayang, aku harus pergi sekarang juga Dia berkata lagi Aku tidak tahu mengapa dan salah apa Zaisi kepadamu Sehingga membuatmu harus berkorban begitu besar Dia menarik nafas kemudian dengan cepat minum segelas arak Dan berkata Aku tidak bisa membantumu membunuh Zaisi Jika kau ingin membunuhnya Aku akan memberikan sebuah saran Dirimu sendiri adalah senjata yang paling kuat untuk membunuh orang Kata-katanya belum selesai Tapi dia mulah meloncat dan dengan cepat masuk ke dalam hutan Lalu menghilang di dalam kegelapan Wajahmu ronggong Z.H.U Memerah seperti warna hati babi Karena marah, tubuhnya pun bergetar Bergetar seperti pohon yang liu yang tertiup angin seni Empat orang bose tetap berlari seperti melayang Tapi wajah mereka terlihat penuh ketakutan Rasa kaget Karena mereka tidak pernah melihat nonanya seperti itu Ini adalah pertama kalinya nona mereka tampak seperti itu Mereka berharap tidak akan ada kedua kalinya Mereka berpikir Gadis secantik nona tidak mungkin ada yang sanggup menolak Tapi ada juga laki-laki yang bisa menolak permintaan nona Dan ada laki-laki bisa menolak pengaruh kecantikannya Angin malam berhembus semakin dingin Kursi itu tetap digotong dan dibawa dengan berlari dan cepat Muronggong Z.H.U memejamkan matanya Tubuhnya tidak bergetar lagi Wajah pun sudah kembali tenang seperti semula Tapi jika kau melihat dengan lebih teliti Akan terlihat bahwa di sudut matanya terdapat tetesan air mata Di setiap tempat, di setiap kota pasti ada orang yang membuka rumah makan atau toko bakmi Tidak terkecuali dengan kota Jinan Toko bakmi yang terkenal di Jinan adalah Souzi Mian, misi kurus Toko mie Souzi Mian, mie-nya sangat enak dan murah Satu mangkuk hanya seharga satu senin Ada bakmi dan juga ada kuahnya Masih ada dua kerat daging besar Sewaktu Souzi Mian berdagang pun sudah terkenal Pagi hari dia tidak berdagang Dia berdagang setelah lewat jam pukul 12 malam Begitu mie habis, dia akan menutup toko Jika kau ingin makan lagi Dia tidak akan mau menjualnya Sekalipun kau membayar harga satu mangkuk mie dengan harga 10 mangkuk Dia pasti akan menertawaimu dan berkata Besok datanglah lebih awal Bos toko Souzi Mian adalah si kurus Itu sudah pasti karena jika melihat nama tokonya saja Sudah dapat dibayangkan bahwa pemiliknya adalah orang yang sangat kurus Kurus hingga terlihat aneh Biasanya bila kita memanggil orang kurus adalah si bambu, si bakut, atau si monyet Kurus seperti ranting pohon, kurus seperti setan Panggilan ini sudah biasa dilontarkan kepada orang kurus Tapi bos Sozi Mian bila orang-orang pernah bertemu dengannya Pasti akan berkata Mengapa dia bisa berbentuk seperti sebatang mie Mengapa orang bisa berperawakan seperti mie Sebatang mie begitu kecil dan panjang Walaupun ada mie lebar tapi itu pun hanya selebar jari Apakah orang kurus akan kurus seperti mie? Walaupun mie kecil atau mie kasar tapi tetap seperti mie yang datar dan lurus Bos Sozi Mian adalah orang seperti itu Kepala, pundak, dada, perut, pantat, kaki, mempunyai lebar yang sama Walaupun perawakan seseorang kurus atau gemuk pasti memiliki tiga lingkaran Dan bentuk tiga lingkaran ini tidak sama Ada yang lebar ke atas, ada yang lebar ke bawah Yang gemuk pasti bagian tengahnya lebih lebar Seorang perempuan mempunyai tiga lingkaran yang dirahasiakan Ketiga lingkaran milik Bos Sozi Mian tidak perlu dirahasiakan Malah diumumkan, yaitu 18, 18, 18 Kepalanya pun berukuran 18, tapi umurnya adalah 48 tahun Belum menikah tapi masih terlihat sangat menarik Walaupun dia kurus, tapi rasanya seperti mie miliknya Enak dan juga menggoda Orang sibuk seperti dia, setiap hari harus berteman dengan minyak dan asap Biasanya orang seperti itu akan terlihat lebih tua 5-6 tahun dari umur sebenarnya Apalagi seorang perempuan Seorang perempuan biasanya lebih cepat tua daripada laki-laki Apalagi setelah melewati usia 35 tahun Kecepatan menua mereka seperti air hujan di musim semi Cepat dan membuat orang banyak mengeluh 48 seperti 33 Orang biasa jika kurus seperti dia Kecantikannya pun terbatas Tapi dia merupakan pengecualian Walaupun dia kurus tapi dia tetap cantik Seperti ranting pohon yang liu yang tertiup angin musim semi Namanya pun sangat indah Dia bernama Sousou, kurus Barnami Sousou sebuah gang yang sangat panjang Terdapat sebuah lampu, sebuah toko kecil, dua meja kecil dan seorang perempuan penjual mie Tamu yang makan di sana sangat banyak Sewaktu Renpia Oling datang ke sana, tampak dua meja sudah penuh Di pinggir-pinggir meja itu tampak tujuh sampai delapan tamu yang berdiri sambil makan Akhirnya dia pun memutuskan makan sambil berdiri Dengan cepat Sousou membawa Sousou Zimian untuk Renpia Oling Begitu dia menerima mie itu tiba-tiba dia berkata kepada Sousou Tidak disangka, kau lebih cantik dalam perawakan kurus daripada gemuk Aku selalu ingin gemuk, kata Sousou sambil tertawa Tapi sayang sejak lahir aku belum pernah gemuk Betulkah Renpia Oling tersenyum dan dia mengambil sumpit mulai makan Angin malam berhembus begitu dingin Di malam hari seperti ini, bisa makan mie kuah yang panas Benar-benar nikmat sekali Setelah menghabiskan semangkuk mie, Renpia Oling memesan semangkuk lagi Tamu semakin berkurang, tempat duduk pun semakin kosong Sekarang dia memilih tempat untuk duduk Mie sudah disuguhkan lagi di depannya Semangkuk mie ini adalah mie terakhir untuk hari ini, kata Sousou sambil tertawa Mie terakhir Renpia Oling berkata Mungkin nanti tidak bisa makan mie yang begitu enak seperti ini lagi Apakah kau akan pergi jauh? Tanya Sousou Bukan aku, Renpia Oling tertawa Begitu pergi, mungkin 20 tahun lagi dia baru bisa kembali Temanmu berbisnis apa? Mengapa begitu pergi 20 tahun kemudian baru bisa kembali Dia penjual mie? Penjual mie tanya Sousou Aneh, bisnis yang sama denganku Sekarang dia menjual mie Dulu dia adalah orang yang sangat terkenal Ucap Renpia Oling Oh ya dulu dia adalah ketua bagian di suatu perkumpulan setan Renpia Oling melihat Sousou dan berkata lagi Dulu namanya adalah Panggie, kakak perempuan gemuk Sepasang mata Renpia Oling yang berwarna abudun tampak sayu itu tiba-tiba bercahaya seperti kiluan siok Dia bertanya, lagi apakah kau kenal dengannya aku? Orang seperti deriku ini mana mungkin bisa mengenal orang yang begitu terkenal Sousou tertawa dan berkata Tuan, kau jangan bercanda Begitu selesai dia langsung membalikan tubuhnya Menghampiri meja yang lain untuk membereskan mangkuk-mangkuk kosong Tapi pandangan Renpia Oling tidak beralih darinya Tampak sudut mulutnya terangkat ke atas Dia seperti seekor cetah hitam yang sedang tertawa karena berhasil menemukan mangsanya Setelah selesai mencuci mangkuk, Sousou melihat di tempat duduk masih ada satu orang yang masih berdiam Tuan, mi sudah terjual habis, aku akan menutup toko ini Kata Sousou sambil tertawa Apakah kau berjanji dengan seseorang untuk bertemu di sini? Aku tidak ada janji dengan orang lain Jawab Renpia Oling dengan dingin Kemudian berkata lagi Tapi sedang menunggu seseorang Menunggu tanya Sousou Menunggu siapa? Menunggumu kembali seperti dulu Jawab Renpia Oling Menunggu kau mengeluarkan keahlianmu seperti yang dilakukan oleh Pang Jie dulu Sousou tetap tertawa tapi sudah bukan tawa biasa Tapi tawanya adalah tawa seram Matanya pun bersorot tajam Dia melihat Renpia Oling dan berkata Renpia Oling, jika membunuh orang sangat liai Begitupun kira dia mencari seseorang Suara Sousou mulai berubah Bagaimana kau tahu aku berada di sini? Bagaimana kau tahu kalau aku adalah Pang Jie gadis yang begitu kurus Masa dia adalah Pang Jie, kakak gemuk Pang Jie membunuh orang seperti memotong rumput Mengapa dia bisa memasak mie yang begitu enak? Malam sudah larut Sinar kesadisan Sousou mulai terlihat di wajahnya Melihat ekspresi yang begitu seram Renpia Oling masih bisa tertawa Dia tertawa kepada Sousou Walaupun seseorang bisa berubah Tapi ada satu ciri yang tidak bisa diubahnya Ciri apa jarak antara kedua mata? Jawab Renpia Oling Kau berubah dari gemuk menjadi kurus Kau boleh menggunakan keterampilanmu mengubah bentuk wajah Tapi jarak antara kedua matamu tidak bisa kau ubah Hanya dengan bukti ini kau bisa mencari Kau tanya Sousou Apakah kau memang sudah tahu bagaimana jarak kedua mataku? Dia bertanya lagi Aku ingat di antara kita tidak ada persoalan Mengapa kau bisa memperhatikan jarak kedua mataku Orang yang pernah kutemui Aku pasti selalu mengingat jarak kedua matanya Renpia Oling tertawa lagi Tujuh tahun yang lalu Jika aku tidak datang ke sini untuk makan mie Aku tidak akan menyangka kalau Pang Dia bisa memasak mie yang begitu enak Renpia Oling menatap Sousou Kalau kau mau berubah menjadi penjual mie biasa Jangan memasak mie yang begitu enak Tujuh tahun yang lalu kau tahu bahwa aku sudah berada di sini Mengapa kau tidak langsung mengatakannya saat itu? Karena waktu itu tidak ada orang yang mau mengeluarkan uang Jelas Renpia Oling dengan santai Kau tahu aku membunuh orang selalu dengan harga tinggi Aku membunuh orang tidak selalu karena uang Kata Sousou Biasanya aku membunuh orang karena aku memang menyukainya Selesai bicara kedua tangan Sousou mengeluarkan dua buah cahaya Cahaya yang tajam itu mengarah ke tenggorokan Renpia Oling Cahaya pedang tampak berkilau Hawa yang dikeluarkan pedang yang dingin terus mendekati alis dan mata Renpia Oling pun memegang pedang sikapnya masih tetap terlihat tenang Tangan Sousou memegang rat senjatanya Senjata yang dipakainya adalah dua buah pecut Setiap pecut panjangnya sekitar dua meter lebih Dan terdapat tujuh sambungan Masing-masing tangan memegang satu batang pecut Sekali pecut itu digerakan seperti golok iwan yang bergerak begitu lincah dan cepat Setiap kali dia memecut jarak yang tersisa hanya beberapa sentimeter dari tenggorokan Renpia Oling Pecut yang terdapat tujuh sambungan itu sangat ringan, lincah, bergerak dengan aneh Semua dilakukan oleh Sousou dengan sangat lancar dan gerakannya selalu berubah-ubah Cahaya terang tampak berkelebat Bayangan tampak mendekat kemudian menjauh Suara hentakan seperti guntur Cahaya pedang seperti kilat Kilat pun sepertinya tidak akan bergerak secepat dan seterang itu Begitu cahaya pedang berkilau Sousou seperti awan yang melayang ke atas tatib Begitu dia turun seperti daun tampak begitu ringan dan begitu pelan Begitu mendarat gerakannya tidak seperti gerakan pertama yang selalu berubah-ubah Tapi setiap jurusnya mengandung hawa kekejaman Pecutnya terus melayang, gerakannya sudah tidak ringan, lincah tapi tetap berubah-ubah menjadi gerakan yang ganas dan sadis Jika tadi kedua pecutnya bergerak seperti ular, sekarang gerakannya seperti cakar harimau yang tajam, dan seperti gigi cetah hitam yang kelaparan Begitu Sousou mengubah jurusnya, Ren Piao Ling pun dengan cepat mengubah jurusnya Tangan kirinya dengan lincah memainkan pedang, kemudian dia memutar pedang itu ke belakang Tubuhnya belum kembali ke posisi semula, sebuah pedang utuh sudah dilepaskan oleh Ren Piao Ling menjadi 3-4 lempengan besi yang kelihatannya tidak berguna Hanya dalam waktu sekejap, 3-4 lempengan besi seperti tidak berguna ini, begitu berada di dalam genggaman tangannya berubah dengan cepat dan aneh, kemudian membentuk menjadi sebuah pecut yang terdapat sembilan sambungan Sebuah pecut yang terdapat sembilan sambungan, tidak berbentuk seperti pecut tapi kegunaannya seperti pecut Jika tidak melihat dengan metu kepala sendiri, siapapun tidak akan percaya dengan semua itu Sebuah pedang hanya dalam waktu singkat berubah menjadi pecut yang mempunyai sembilan sambungan Walaupun Sou Sou telah melihatnya sendiri tapi dia masih tidak percaya dengan semua itu Karena tidak percaya gerakannya menjadi sedikit lamban, akibatnya dengan satu gerakan kilat, pecut yang beruah sembilan itu telah mengenai bagian yang fatal Sewaktu Sou Sou mati, ekspresi wajahnya masih terlihat kaget dan tidak percaya Matanya terbuka lebar, begitu juga dengan mulutnya, tapi sekarang dia sudah terbaring di bawah Luka yang membuatnya mati adalah di bagian tenggorokan Sampai sekarang darahnya masih terus keluar Dia sudah mati tapi matanya terus menatap pedang Ren Piaoling tapi juga seperti sedang melihat langit yang jauh, Ren Piaoling sedang melihatnya Banyak orang yang tidak percaya kepada kehebatan leihen, karena itu banyak orang yang mati Karena kehebatan leihen, pedang yang sedang dipegangnya itu entah kapan sudah kembali ke bentuk semula Pelan-pelan dia menyimpan pedang itu seperti sinar terang tersimpan kembali ke dalam kegelapan Angin berhembus dari jauh, meniup dedaunan yang berada di pinggir toko Sehelai daun terbang tertiup angin dan jatuh tepat di atas tenggorokan sou-sou seakan ingin menutupi luka sou-sou Sewaktu daun itu jatuh dan menutup tenggorokan sou-sou, ada sesosok bayangan yang berdiri terpaku Bayangan seseorang yang memakai baju panjang putih Dia dengan dam diam menyaksikan apa yang telah terjadi di toko itu Dia pun melihat Ren Piaoling mengubah leihen menjadi pecut Yang beruah sembilan itu libungan dan juga melihat Ren Piaoling membunuh Pak Jiye Kemudian melihat Ren Piaoling meninggalkan tempat ini Apalah yang telah terjadi di sana, dia sudah melihat geganteliti setiap perubahan yang terjadi dan dia tidak pernah melepaskan pandangannya Begitu Ren Piaoling meninggalkan tempat itu, dia baru berani menghela nafas panjang Baytian Yew, Baytian Yew, sepertinya kalau ingin mengalahkan leihen bukan persoalan mudah untukmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!